plastiknya, nah jadi dari produk Malil Kids ini kita dikasih kayak apa namanya tutorial-tutorial gitu sama size Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Per Buat teman-teman yang udah gabung di channel youtube aku, makasih banyak udah nontonin video-video aku Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel youtube aku, perkenalkan nama aku Ida dan selamat datang di channel youtube aku Ida Par Langsung aja, jadi di video hari ini, hari ini aku mau review tentang peralatan bayi juga Jadi sebenernya video ini tuh kayak semacam lanjutan atau part 4 kalau nggak salah ya dari perlengkapan bayi yang aku share gitu Aku beli peralatan ini di online, jadi nanti aku bakalan share harga dan nama tokonya di description box Jadi buat yang berkebutuhan dan yang berkepentingan bisa langsung menuju ke description box Dan apa aja sih yang mau aku review hari ini Jadi hari ini aku mau review perlak dengan merek sugar baby dan juga gendongan dengan merek Malil Kids Nah buat ibu-ibu, buat bunda-bunda yang lagi prepare nyari perlak ataupun nyari gendongan Siapa tau info dari aku bisa membantu, stay tune terus di video aku Nah oke, jadi ini dia perlaknya, aku udah buka perlaknya ya Jadi ini tuh kardusnya gitu, pas kita beli kita tuh dikasih kardus kemudian plastik dan perlak Jadi tuh plastiknya kayak dikasih zipper gitu, cuman aku tadi udah buka Jadi mau langsung aja aku liatin kardusnya ya Jadi disini tuh ada kayak untuk cara pembersihan dari perlaknya kayak gimana Ada di kardus, kalian bisa baca nanti Dan kemudian size-nya itu aku beli yang size 90x60 cm Dan yang paling penting dia udah BPA free juga, jadi udah aman Kemudian pokoknya tuh di kardusnya udah ada kayak semacam anjuran-anjurannya gitu lah Misalnya dia waterproof, kemudian aman untuk bayi baru lahir Kemudian 100% free danger chemical Jadi tuh maksudnya bebas dari bahan kimia gitu Jadi kalau misalkan bayi nggak pake celana, kita taro di perlak ini Ini udah aman gitu, maksudnya seperti itu Oke langsung aja, langsung review ya ke perlaknya Nah ini dia perlaknya Jadi tuh aku kan beli ukurannya yang 90x60 cm Segini luasnya Lebar maksudnya ya, bukan luas Nah jadi tuh kalau menurut aku ini super lebar banget Jadi tuh pas banget ya untuk ukuran bayi baru lahir Malah kalau kata aku emang size-nya ini gede gitu ya Malah lebih lebar dari yang aku bayangin gitu Terus bahan kan, bahan yang paling penting Jadi bisa pemakaiannya itu bisa bolak-balik Bisa yang ada gambarnya ini, kemudian bisa dibalik juga yang ini Kalau misalkan udah mau bau misalkan mau dibalik atau basah Nggak apa-apa ya, soalnya depan sama belakang itu sama Cuma bedanya gambarnya doang Kemudian Pinggirannya rapih banget Dan nggak ada cacat sama sekali Pokoknya tuh tebal, anti rembes lah ya Yang penting kan ini nggak rembes buat Apa namanya, kalau misalkan bayi kita pipis Ataupun yang lain-lain Jadi di cover oleh ini gitu kan Oleh perlak ini Dan menurut aku Ini adalah produk yang rekomen Jadi itu sugar baby menurut aku produknya bagus-bagus Ini juga perlak juga rekomen Kalau kata aku, soalnya ini udah tebal Bahannya juga bagus, halus Dan udah BPA free ya Udah aman banget gitu Jadi menurut aku rekomen Kemudian yang kedua Yang kedua aku mau review Gendongan Aku beli dari brand Brand Malil Kids Jadi ini dia Nah Jadi aku udah buka plastiknya Nah jadi Dari produk Malil Kids ini Kita dikasih kayak Apa namanya Tutorial-tutorial gitu Sama size-nya juga Jadi itu disini Sebenarnya ada beberapa size Ada size M, L, XL Jadi sebelum kita beli gendongan ini Jadi kita tuh kayak Dikasih tau Kita mau beli yang ukuran mana Nah berdasarkan Berat bobot dari ibu gitu Kalau misalkan ibunya Bobotnya di 50-59 kg Itu pake size M Kalau bobotnya dari 60-69 kg Itu pake L Kalau misalkan dari 70-80 kg Itu pake size XL Kalau tau aku Ukurannya cuma ada 3 Ada M, L, Sama XL gitu Nah karena aku bobotnya Di antara 60-70 kg Makanya aku beli yang L Terus variannya juga sebenernya Bukan warna abu doang Ada banyak banget varian Dan nanti kalian bisa cek langsung Di link-nya Nanti aku kasih di description box Kemudian disini juga Ada cara mencuci Jadi itu nanti kalian Bisa tau cara mencucinya Harus kayak gimana Misalnya jangan disikat Dan lain-lain Terus ada cara Pemakaiannya juga Jadi itu kayak Pemakaian penggendongannya Kayak gimana Kalau misalkan Untuk gendong sih Kayaknya biasa ya Untuk ibu-ibu Calon ibu-ibu juga pasti Udah pernah gendong Gendong bayi Nah dan yang paling lucunya lagi Kita dikasih Pouch Pouchnya itu Bahannya canvas Super tebal Nih kayak gini Jadi semua pembelian Dari Malil Kids ini Kita dikasih pouch Nah pouch ini Bisa kita gunakan Misalnya buat peralatan bayi Kemudian buat make up Dan lain-lain Pokoknya Multifungsi lah ya Banyak Fungsinya Kalau untuk pouch Bahannya juga bagus banget Ini tebal Bahannya dari canvas Ini adalah gendongannya Ini kalau dari deket Bahannya kayak gini Sebenernya kaos Kaos gitu Kaos biasa Dan Lembut banget Terus lentur juga Nih ukurannya tuh segini Untuk L Karena kan Aku juga Mengikuti Bebot badan aku ya Tadinya aku mau XL Takutnya kan Kedodoran gitu Nanti kalau Gendongnya terlalu bawah Kan gak enak juga Dan menurut aku Gendongannya Super duper Recommend Karena Pertama bahannya Halus Lembut Terus gak kaku juga Enak juga Buat Menggendong gitu Dan yang Paling penting Apa ya Yang paling penting sih Bahan ya Bahannya gak panas Terus Enak Dan lain-lain gitu Jadi dengan Harga segitu Harganya tuh Kalau gak salah Di 89 ribu Kalau gak salah ya Nanti aku cek lagi Nanti aku tulis di description box Dengan harga segini Kalau kata aku udah Recommend Oke semuanya Jadi tadi Review dari aku Untuk gendongan Dan juga perlak Semoga video ini Bisa membantu Buat ibu-ibu Yang lagi cari info Untuk membeli perlak Kemudian untuk Memberi gendongan Pokoknya Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku See you on my next video Bye 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 Have a been